Pendekar Panji Sakti Jilid Empat Gadis Sendu di Lembah Kehwampaan. Pada saat yang bersamaan, Tia Tiong Tong justru sedang mengalami kehidupan dalam badai ketidaktenangan, kehidupan yang dipenuhi pergolakan, ketegangan serta ketidakpastian. Waktu itu anak muda tersebut masih berbaring di dasar jurang, setelah berada dalam keadaan tidak sadarkan diri berapa saat, lambat laun telinganya mulai dapat menangkap suara nyanyian. Suara nyanyian itu merdu merayu, tapi lagu yang dinyanyian hanya mengulang kata yang selalu sama, siapa namamu? Kau berasal dari mana? Mengapa hanya tidak sadarkan diri? Cepatlah mendusin, ketahuilah, aku sedang menantimu, aku sedang menanti dengan penuh kecemasan. Seorang gadis berambut panjang duduk bersila di samping Tia Tiong Tong, dia sedang menengadah mengawasi awan yang bergerak di udara sambil melantunkan nyanyiannya. Dia seolah sedang terbuai oleh nyanyian sendiri, terbuai hingga lupa daratan. Tia Tiong Tong yang memandang dari bawah tidak sempat menyaksikan raut mukanya, dia hanya melihat pakaian yang dikenakan perempuan itu terbuat dari kain goni yang kasar, baju itu kotor lagi banyak berlubang. Ternyata saat ini dia sedang berbaring dengan berbantal di atas lututnya. Dalam terkesiapnya dia cepat memiringkan tubuh dan berguling menjauhi lutut gadis itu. Nyanyian gadis itu seketika terhenti, kemudian dia menundukkan kepalanya. Ternyata walaupun suara nyanyiannya amat merdu merayu, suaranya manis benawan, dia memiliki raut muka yang kotornya luar biasa, seakan-akan sudah cukup lama tidak pernah dicuci dengan air, hanya sepasang matanya yang tampak jeli. Tia Tiong Tong sangat keheranan, belum sempat dia bertanya, gadis itu telah bersenandung kembali, siapa namamu? Kau berasal dari mana? Tia Tiong Tong semakin terkesima, tanpa sadar dia hanya mengawasi gadis itu dengan wajah termangu. Gadis itu segera memutar biji matanya berulang kali, sementara mulutnya masih bersenandung, aku bertanya kepadamu, mengapa kau tidak menjawab? Apakah kau tidak pandai bicara? Apakah seorang bisu meskipun keheranan dalam hati kecilnya, Tia Tiong Tong merasa amat kegelian, segera tegulnya, Nona, sebetulnya kau sedang berbicara atau sedang menyanyi, aku benar-benar dibuat kebingungan gadis itu ikut tertawa, senandungnya, menyanyi bagiku adalah berbicara, kau tidak menjawab berarti tidak sudi berbicara, Kalau kau tidak menjawab pertanyaanku lagi, akan ku kembalikan dirimu biar tergantung di atas tebing diiringi suara tertawanya yang merdu, ternyata dia benar-benar memopong kembali tubuh Tia Tiong Tong. Anak muda itu sadar, tampaknya gadis yang agak miring otaknya ini selain nakal, dia pun mampu melakukan semua yang diucapkan, buru-buru sahutnya dengan lantang, aku dari margatong bernama Tiong. Dia memang seorang pemuda yang cermat lagi sangat berhati-hati, sebelum mengetahui asal-usul yang sebenarnya dari gadis itu, dia enggan memberitahukan nama sesungguhnya. Gadis itu segera tertawa terkekeh, aku bernama Sui Leng Kong, sejak kecil sudah hidup di tempat ini dasar jurang itu dikelilingi tebing curam yang sangat tinggi, empat penjuru hanya ada akar rotan yang bergelantungan, selain itu di seputar sana pun dipenuhi dengan tanah rawa-rawa, tempat di mana mereka berada sekarang merupakan sebidang tanah berbatu berwarna hijau. Di tempat semacam ini pun ada kehidupan. Bagaimana dia hidup? Bagaimana dia mencari makanan? Sekilas perasaan sedih kembali melintas di wajah gadis itu, kembali dia bernyanyi, setiap hari aku hanya berdiri di atas batu, aku tidak tahu bagaimana bentuk dunia di luar sana, Seandainya aku bisa naik ke sana dan melihat sebentar saja, biar harus mati pun aku tidak akan menyesal irama lagunya sendu, membuat hati orang beriba. Tia Tiong Tong merasa hatinya sedih, dia tidak tahu dengan care apa gadis itu bisa mempertahankan hidupnya dalam lingkungan sesulit ini. Kebutuhan materi memang menyedihkan hati, tapi kesepian yang dialami dalam kehidupannya jauh lebih mengenaskan. Setelah melewati kehidupan yang begini susah dan pelik hampir belasan tahun lamanya, tidak heran kalau dia berubah seperti orang idiot, berbicara dengan orang lain pun menggunakan logat menyanyi berpikir sampai di situ, Tidak tahan anak muda itu bertanya lagi, apakah nona sendirian tinggal di sini gadis itu menghelana paslih, senandungnya, sejak kecil aku sudah tidak punya ayah, hanya ada ibu, aku pun tidak tahu bagaimana bisa datang di tempat seperti ini belum lagi menyelesaikan nyanyiannya, air mati sudah jatuh bercucuran membasai pipinya. Tiap tiong tong mencoba memeriksa sekeliling tempat itu, tampak tebing karang yang menjulang ke angkasa mencapai ketinggian ratusan depa, permukaannya penuhi ditumbuhi. Lumut hijau, tempat seperti ini benar-benar sulit ditembus, jangan lagi oleh manusia, burung pun sulit untuk melewatinya, benarkah tidak ada jalan lain di situ? Apakah aku harus hidup seperti dia, sampai tua tetap tinggal di tempat ini? Berpikir sampai di situ, tidak kuasa lagi timbul perasaan bergidik di dalam hati pemuda itu. Tiba-tiba Sui Lengkong bangkit berdiri, ternyata gaun yang dikenakan hanya sebatas lutut hingga terlihatlah kakinya yang kecil mungil tapi kotor oleh lumpur itu. Sambil menggeliat melemaskan otot pinggangnya tiba-tiba dia tersenyum dan bernyanyi sambil bertepuk tangan, naikan babi gemuk di atas jepitan besi. Ranting pohon dibakar, bunyi mencicit, minyak babi meleleh membasai bumi, kulit garing terpanggang jadi kuning. Kuiris sepotong daging babi. Silahkan, silahkan kau mencicipi kemudian sambil tertawa cekikikan dia membuat gerakan seolah sedang mengiris sepotong daging babi dan menyuguhkan kehadapan Tia Tiong Tong, kembali nyanyinya, silahkan, silahkan kau mencicipi perempuan ini benar-benar setengah sinting. Sebentar dia menangis sedih, sebentar lagi tertawa riang, sekalipun Tia Tiong Tong merasa keheranan, tidak urung saat ini ikut tertawa juga. Ketika melihat pemuda itu tertawa, suwi lengkong semakin bergembira hati, lagi-lagi dia menyanyi sambil tertawa. Mama sering berkata padaku, jadi orang tidak boleh selalu sedih, setiap kali kau merasa sedih, sesaat kemudian kau mesti menyanyi dia mulai mengelilingi tubuh pemuda itu dan menyanyi sambil menari. Biarpun aku belum pernah mencicipi daging babi, namun setiap hari aku dapat menikmati hangatnya matahari, melamun makan babi di bawah terik matahari, bikin hatiku tidak pernah bersedih hati diam-diam Tia Tiong Tong menghela nafas panjang, pikirnya, kalau orang yang hidup di tempat seperti ini tidak pandai menghibur diri sendiri, waktu yang berlalu dapat merupakan. Siksaan dan penderitaan, tapi aneh, kenapa ibu beranak ini bisa tinggal di tempat seperti ini dia tahu nona ini maupun ibunya tentu memiliki ilmu silat yang cukup tangguh. Sebab orang yang tidak memiliki ilmu silat, jangan harap bisa bertahan hidup di tempat seperti ini, atau mungkin mereka datang ke situ karena sedang bersembunyi dari kejaran musuh besarnya. Siapakah musuh bebu yutan mereka? Berasal dari manakah ibu beranak dua orang ini? Baru saja pertanyaan itu melintas dalam benak Tia Tiong Tong, dari kejauhan sana sudah terdengar seseorang memanggil, Leng Ji, kenapa belum pulang untuk menanak nasi suara itu berat lagi mantap, sekalipun berasal dari kejauhan sana namun Tia Tiong Tong justru mendengar seakan-akan berasal dari sisi telinganya. Tia Tiong Tong semakin terkesiap, belum pernah dia jumpai seseorang yang memiliki tenaga dalam sedemikian sempurna. Dalam pada itu Sui Leng Kong sudah membungkukan tubuh seraya berkata, Ayo jalan, ikut, ikut aku pergi, menjumpai, ibu, walaupun hanya satu kalimat pendek, ternyata dia membutuhkan waktu cukup lama untuk mengutarakannya, bahkan disampaikan dengan tergagap. Sekarang Tia Tiong Tong baru sadar apa yang terjadi, pikirnya, ternyata dia adalah gadis gagap, tidak heran kalau dia enggan berbicara dan selalu menyanyi, aku dengar orang bilang, Dari sepuluh orang gagap, ada sembilan orang yang tidak akan gagap sewaktu menyanyi, ternyata perkataan itu ada benarnya juga sementara dia masih berpikir, tubuhnya sudah digendong gadis itu. Jarang, jarang ada orang, menemani, menemani aku di, bicara, ma, maka aku tidak, tidak pandai di, bicara, kau, mentertawakan, ah, aku mana mungkin aku mentertawakan kau. Selanjutnya aku pasti akan sering menemanimu berbicara, penyakitmu itu tentu akan sembuh dengan sendirinya kau, kau baik sekali Sui Leng Kong segera tertawa lebar. Gerakan tubuhnya cepat, ringan dan gesit, bagaikan burung manyar yang menukik di atas permukaan air. Tia Tiong Tong semakin keheranan, dia tidak menyangka kalau gadis tersebut memiliki kungfu yang begitu hebat, pemuda ini jadi semakin penasaran, dia ingin mengetahui asal-usul mereka. Hanya dalam berapa kali lompatan saja, gadis itu sudah melesat sejauh puluhan depa. Sewaktu meluncur di atas rawa-rawa dan semak belukar, gadis itu sama sekali tidak nampak mengeluarkan tenaga banyak, Tia Tiong Tong sadar, meski tidak berada dalam kondisi terluka parah pun belum tentu ilmu ginkangnya bisa meiampuai kehebatan nona ini. Perguruan Taiki Bun selalu mendidik anak muridnya secara ketat dan penuh disiplin, sejak kecil Tia Tiong Tong sudah berlatih silat, dengan bakatnya yang bagus, kecerdasan otaknya yang melebih orang, ditambah berkat petunjuk guru kenamaan, kepandaian silat yang dimilikinya saat ini boleh dibilang sudah mencapai tingkatan yang luar biasa. Tapi dibandingkan dengan nona cilik ini, biarpun usianya masih muda belia, ternyata kehebatan kungfunya masih jauh di atas kepandaian Tia Tiong Tong, kenyataan ini benar-benar membuat orang merasa terkejut bercampur keheranan. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana kere gadis itu melatih ilmu silatnya. Di depan sana terdapat sebuah batu gunung setinggi 4 depa, batu itu berdiri tegak persis di hadapannya, batu itu nampak kering lagi bersih, kelihatannya sering dibersihkan hingga berbeda sekali kondisinya dengan keadaan di sekelilingnya. Setibanya di tempat itu, sui lengkong baru memperlambat langkah kakinya, selangkah demi selangkah dia berlarian di bawah rumputan, seakan kungfunya secara tiba-tiba berkurang 90%. Baru tiba di depan batu hijau, napasnya sudah tersengkal-sengkal seakan orang yang mau putus nyawa. Tiap Tiong Tong jadi keheranan, pikirnya, mungkinkah selama ini dia merahasiakan soal ilmu silat? Mungkinkah dia berlatih kungfu tanpa sepengetahuan ibunya? Lalu dari mana dia pelajari ilmu silat yang tangguh itu semakin dipikir dia semakin keheranan, akhirnya tidak tahan bisiknya, jangan-jangan ilmu silatmu, belum habis ia berkata, sui lengkong sudah menyumbat mulutnya dengan tangan, sorot matanya nampak gugup. Bercampur ketakutan, sambil gelengkan kepalanya berulang kali, bisiknya, jangan, jangan bicara tiap Tiong Tong semakin keheranan, pelbagai tanda tanya berkecambuk dalam benaknya. Tampak nona itu dengan napas terengah-engah mengitari batu hijau itu, di belakang batu hijau terdapat mulut gua, ternyata batu hijau itu bermanfaat sebagai penyekat angin. Mulut gua sempit lagi memanjang, walaupun gelap, lembab dan menyeramkan namun semuanya bersih dan teratur. Sebelum melangkah masuk ke dalam gua, terlebih dulu sui lengkong membesutkan sepatunya yang berlumpur di atas sebuah batu besar, kemudian setelah bersih dia baru masuk ke dalam gua dengan sikap yang sangat menghormat. Setelah berjalan kurang lebih dua puluhan langkah, gua itu berbelok ke sebelah kiri dan ruangan pun bertambah lebar. Di tengah sebuah ruang gua yang luasnya mencapai empat kaki depa persegi, di empat penjuru dinding bertumpuk tumbuhan dan obat-obatan seperti sanma, akar rotan serta bahan obat lainnya. Di atas seutas tali, tergantung tiga ekor bangkai burung. Di sudut gua terdapat sebuah tempat air yang menampung butiran air yang menetes keluar dari celah dinding gua, setetes demi setetes jatuh ke dalam kolam dan menimbulkan suara dindingan yang memecahkan keheningan. Di samping kolam penampung air terdapat sebuah anglo yang terbuat dari batu. Di bawah sorot cahaya yang lemah, di atas sebuah pembaringan beralaskan di lalang kering, duduk bersilah seorang perempuan kurus kering berambut putih yang mengenakan baju dari bahan goni. Perempuan itu kurus sekali hingga tinggal kulit pembungkus tulang, tulang jidatnya tinggi, sepasang matanya jembung ke dalam lagi lebar dan memancarkan sinar buas bagai matu hewan liar. Saat itu dengan sinar matanya yang menyeramkan sedang mengawasi tia tiong tong tanpa berkedip, seolah-olah setan jahat dari dalam neraka yang tiba-tiba menjumpai mangsa. Yang paling menakutkan adalah perasaan menci, dendam dan buas yang terpancar dari balik matanya yang menyeramkan. Dari mana datangnya orang itu tiba-tiba dia membentak keras. Tiap tiong tong terkesiap, dia tidak mengira kalau dari tubuh yang kurus kering bisa terpancar. Suara bentakan yang begitu nyaring bagai suara guntur yang membelah bumi, seluruh ruang gua serasa bergetar keras. Sui lengkong sangat ketakutan, dengan tubuh menggigil keras jawabnya tergagap, dia, dia, DAA, datang da, dari AA, atas bu, bukit, pada dasarnya dia memang gagap, ditambah lagi rasa takutnya ketika berhadapan dengan perempuan tua itu, perkataannya semakin kedengaran gagap hingga tidak jelas suaranya, walaupun seluruh tubuh sudah basah oleh keringat, tidak sepatah katap pun sanggup diutarakan. Kembali Tia Tiong tong menghela napas panjang, pikirnya, tidak kusangka dia begitu ketakutan terhadap ibunya sendiri, tidak aneh jika gagapnya susah disembuhkan berikir sampai di situ. Dia segera melompat bangun dan berkata, dalam keadaan terluka parah Chai Hai terjatuh dari atas tebing, berkat pertolongan dari nona inilah nyawaku baru berhasil terselamatkan. Siapa kau? Kenapa bisa terluka aku bernama Tiong, sedang dikejar-kejar musuh, karena tidak mampu melawan kerubutan, Tiong, apakah kau berasal dari keluarga Tiong disucuan? Siapa musuh-musuhmu itu cepat-cepat ya Tiong tong menyangkal, Chai Hai berasal dari perguruan Henggibun, musuh besarku adalah perkumpulan lima racun dari sebelah barat sungai besar. Dalam dugaannya nenek ini sudah kelewat lama terjebak di dasar jurang hingga tidak mungkin mendengar kabar berita tentang dunia persilatan, oleh sebab itu dia sengaja mengarang sebuah nama perkumpulan serta asal usul palsu bagi dirinya. Dengan sorot metu yang tajam kembali nenek berambut putih itu mengawasi wajahnya, kemudian tanyanya lagi, setelah berada di sini, apa rencanamu selanjutnya? Coba kau terangkan kepada ku Chai Hai sudah terluka parah oleh kerubutan musuh bebu yutan, sekalipun ada rencana, itu pun mesti ditunggu sampai luka ku sembuh baru selesai. Ia berkata, nenek berambut putih itu sudah tertawa seram. Hahaha, rangsum yang tersedia di sini tidak cukup untuk konsumsi kami berdua, air bersih di sini pun tidak ternilai harganya, mana ada tempat bagimu untuk merawat luka. HMM, jangan bermimpi di siang hari bolong tiap tiong tong merasa hatinya tercekat, sementara paras muka sui lengkong pun berubah hebat. Tiba-tiba dia melompat ke depan dan menghadang di depan tubuh anak muda itu. BE, berikan jah, jatah ku ke, kepadanya, gadis ini sangat polos dan berhati mulia, tidak ada pikiran atau prasangka apapun dalam benaknya, dia hanya tahu, karena dia yang menolong bocah lelaki itu maka menjadi kewajibannya untuk melindungi keselamatan orang itu. Nenek berambut putih itu segera tertawa dingin, bentaknya, jadi kau hendak menyerahkan jatah makanan dan air bersihmu untuk dia dengan mata melotot besar sui lengkong manggut-manggut. Nenek itu segera mengebrak dinding gua keras-keras, hardiknya penuh amarah, lantas bagaimana dengan kau sendiri aku, aku, tidak jadi soal. Belum selesai dia bicara, Nenek berambut putih itu sudah meluncur dari atas ranjangnya dan secepat kilat menampar wajah sui lengkong dua kali, begitu selesai menampar, dia melayang balik ke asal tempatnya. Sui lengkong tetap berdiri tidak bergerak, dia berdiri dengan kepala tertunduk. Bagus sekali umpat Nenek berambut putih itu, kau tidak makan tidak minum, apakah rela mati kehasan, mati kelaparan demi orang itu. Lantas bagaimana dengan aku si Nenek tua yang cacat ini, ternyata Nenek tua yang kurus kering ini cacat kedua belah kakinya. Tiba-tiba Nenek berambut putih itu berpaling, dengan sinar mati yang menyeramkan di atas tatap wajah Tia Tiong Tong tanpa berkedip. Putri ku rela memberikan rangsum dan air minumnya untukmu, dia rela mati kelaparan demi kau, sudah dengar pernyataannya maksud baik nona Sui membuat hatiku sangat terharu, tapi sayang aku tidak dapat menerima kebaikan ini kalau memang tidak mau menerima, lebih baik cepatlah pergi mampus. Sui lengkong segera menjerit keras, Ibu, kau, kau begitu te, tega, kenapa aku mesti tidak tega sahut Nenek itu gusar, banyak kejadian di dunia ini saudara saling membunuh, mertua menantu saling membantai, lagi pula aku tidak kenal dengan dia, apa urusannya jika dia mati atau tidak perasaan takut menyelimuti wajah Sui lengkong, baru saja hendak mengucapkan sesuatu, Tia Tiong Tong sudah berteriak keras, luka yang kuderita tidak terlampau parah, paling juga hanya kelelahan, asal beristirahat dua hari saja kekuatanku sudah pulih kembali, sampai waktunya aku pasti akan berusaha mencarikan bahan makanan dan air bersih dan membayar dobel untuk membalas budi kebaikan Ciam Pue membayar dobel. Enak benar kalau bicara, memangnya gampang mencari bahan makanan dan air bersih di sini? HMM, ketahuilah semua bahan makanan dan air jauh lebih berharga daripada emas di tempat ini kata perempuan tua itu, makanan masih agak mending, khususnya air, air, coba kau lihat, air di sini pun hanya keluar setetes demi setetes, kemudian sambil menudin bak penampungan air itu katanya lagi. Kecuali tempat ini, di lain tempat tidak akan ditemukan air, memangnya air sejumlah itu cukup untuk menghidupi tiga orang air yang menetes ke dalam bak penampungan itu memang teramat minim, bahkan jauh lebih sedikit daripada lelohan air mata. Bagaimana dengan air hujan di sini tidak ada air hujan sambil menghelana pastia Tiong Tong melirik Sui Lengkong sekejap, sekarang dia baru tahu kenapa gadis itu tampak begitu dekil. Kalau memang begitu, yaa sudahlah Sui Lengkong segera berteriak keras, ibu, berikan, berikanlah air, air bekas, bekas cuci mukamu, berikan, berikan sedikit sah, saja, kurang ajar, dasar budak sialan nenek berambut putih itu semakin naik pitam, kau suruh Lonio tidak cuci muka, kau suruh aku berikan air itu untuk bocah busuk itu, kau, kau budak busuk yang tidak berbakti, sejak kapan kau meniru watak berbapakmu, demi ibunya, rela menyuruh bininya pergi mampus. Pada saat itulah satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benak Tia Tiong Tong, dia seakan menyaksikan sosok tubuh seseorang, maka tanpa berpikir panjang lagi bentaknya nyaring, sentuh aku, perbuatanmu itu salah besar benar saja, nenek berambut putih itu kelihatan sangat terperanjat, tanyanya dengan suara gemetar, apakah kau bilang diam-diam Tia Tiong Tong kegirangan, dia tahu tebakannya tidak meleset, maka sambil sengaja menggelengkan kepalanya ia menyahut, ah ah ah, tidak apa-apa, mau bicara tidak aku hanya menebak secara sembarangan, mungkin saja tebakanku keliru besar cepat katakan, benar atau salah tidak masalah tapi mulutku kering, mungkin tidak mampu lagi berbicara air. berikan air kepadanya dengan perasaan kaget bercampur keheranan, sui lengkong mengawasi pemuda itu, dia tidak habis mengerti kenapa, hanya dengan sepatah kata saja pemuda itu berhasil menggerakkan hati ibunya, dia mendekati tandon air, mengambil segayung air dan diserahkan kepada Tia Tiong Tong, Nona sui, kau minum duluan ujar Tia Tiong Tong sambil tersenyum, sui lengkong tertegun, dia segera menoleh memandang ibunya, diminum bentak nenek itu keras, sui lengkong segera meneguk habis air itu, kemudian mengambil segayung lagi dan diserahkan kepada Tia Tiong Tong, meskipun mulutnya tidak berkata apa-apa, namun dari pancaran sinar matanya terlihat jelas rasa cinta dan sayangnya yang kental, menanti Tia Tiong Tong selesai menghabiskan air itu, nenek berambut putih itu segera berkata lagi, berikan sedikit makanan kepadanya, daripada dia menuntut yang bukan-bukan selesai menghabiskan rangsum yang diberikan kepadanya, Tia Tiong Tong merasa semangatnya kembali berkobar, sekarang tentunya kau boleh mulai berbicara bukan kata nenek itu sambil menatapnya tajam, sebenarnya watak ciampoe halus dan lembut, tapi sekarang berubah jadi begini rupa, aku percaya dalam berapa tahun terakhir pasti telah mengalami peristiwa yang sangat menyedihkan hati dari mana kau bisa mengetahui masa silamku sekalipun aku hanya menduga, tapi, menduga? terus terangan saja, apakah kau diutus si nenek itu untuk melacak jejak kami berdua suaranya keras bagai geladek, membuat gelendang telinga terasa sakit? nada pembicaraan Tia Tiong Tong sama sekali tidak berubah, lanjutnya, apakah si nenek yang ciampoe maksudkan adalah Seng Toan Yeo kembali paras muka nenek berambut putih itu berubah hebat? sebenarnya siapa kau begitu mendengar nama Seng Toan Yeo disinggung, dia seakan merasa ngeri, takut dan seram, sedemikian ketakutannya sampai sekujur tubuhnya mulai gemetar keras. ciampoe tidak usah khawatir hibur Tia Tiong Tong lagi, aku pun terhitung musuh bebu yutan dari Seng Toan Yeo. bahkan sangat menaruh simpatik atas musibah yang telah ciampoe alami musibah apa yang ku alami. dari mana kau tahu kalau aku pernah mengalami musibah di masa lalu, dalam dunia persilatan hidup seorang pendekar wanita yang tersohor namanya di dunia persilatan, tentunya ciampoe bernama Ji Ching Jiu, si tangan lembut penuh perasaan, Sui Ji Song bukan sekali lagi sekujur tubuh nenek berambut putih itu bergetar keras, Sui Ji Song, Sui Ji Song, Tia Tiong Tong hanya merasakan pandangan matanya kabur, tahu-tahu kerah bajunya sudah dicengkeram nenek itu. Sui Leng Kong tidak jelas apa yang sedang mereka bicarakan, wajahnya berubah hebat setelah menyaksikan ibunya mencengkeram baju anak muda itu, jeritnya dengan suara gemetar, Ibu, kau, kau, saking terkesiapnya dia jadi tertegun, berdiri kaku dan sama sekali tidak mampu bergerak. Jawab terdengar nenek berambut putih itu membentak lagi, dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah Sui Ji Song karena sepasang kakinya tidak mampu bergerak, kini dia sudah duduk bersila di tanah, tapi tenaga pukulannya sungguh mengerikan, dia telah merobek pakaian yang dikenakan pemuda itu, sementara ibu jari, jari tengah dan jari kelingkingnya mencengkeram tulang dada Tia Tiong Tong kuat-kuat, asal telapak itu sedikit didorong ke depan, miscaya tulang dada pemuda itu akan retak dan patah jadi berapa bagian. Tia Tiong Tong masih bersikap sangat tenang, air mukanya sama sekali tidak berubah, Katanya, Ciam Pue jangan kelewat memaksa, sekarang napas Cai Hai sudah mulai sesak, susah bagiku untuk berbicara HMMM, kau tahu kalau aku sangat ingin mendengar kisah itu, maka sengaja jual mahal aaaah. Rupanya Ciam Pue memang pandai sekali dengan jengkel nenek berambut putih itu mengawasinya berapa saat, terakhir diakendorkan juga cengkeramannya seraya berkata, cepat katakan. Kalau tidak bicara sejelas-jelasnya, jangan salahkan kalau aku akan mencincangmu jadi delapan keting. Ingat Ciam Pue, kadangkala di saat perasaan hatiku sedang tidak suka hati, aku pun tidak pandai bicara saking jengkelnya, dada si nenek berambut putih itu naik turun dengan hebatnya, jelas dia sedang mengendalikan api amarah yang berkobar dalam dadanya, terpaksa dengan merendahkan suaranya dia berseru, baik, baik, bagaimana kalau cepat kau katakan Sui Lengkong yang mengikuti semua kejadian itu semakin tercengang dibuatnya. Dia tidak menyangka kalau ibunya suatu saat akan bersikap begitu penyabar terhadap orang lain, bahkan berusaha mengendalikan amarahnya, untuk sesaat timbul perasaan kagumnya terhadap anak muda itu. Terdengar Tia Tiong Tong berkata lagi, padahal kalau diceritakan pun tidak ada hal yang luar biasa, sejak usia 16 tahun, jago pedang berhati ungu Seng Chun Ha secara beruntun telah mengawini tiga orang istri, tapi secara bergantian semuanya mati. Menurut apa yang dikatakan Seng To An Yo dalam dunia persilatan, katanya ketiga orang bini Seng Chun Ha tewas di tangan anggota perguruan Tai Ki Bun, mendengar tuduhan tersebut guru teramat gelusar bercampur kaget, sebab dia orang tua tahu kalau anak murid perguruan Tai Ki Bun belum pernah turun tangan menghabisi nyawa ketiga orang hujing itu kulit wajah nenek berambut putih itu segera mengejang keras. Apakah C. Elipsan dan Hoas Yang Beng juga tewas dibunuh orang-orang perguruan Tai Ki Bun? Kehadiran anggota perguruan Tai Ki Bun di daratan Tiong Goan adalah bertujuan menuntu balas dendam, tapi yang diperoleh selama ini adalah menjadi kambing hitam bagi sekawanan manusia munafik dari dunia persilatan, tampaknya kawanan manusia kurcaci itu tahu kalau perguruan Tai Ki Bun yang gagal dengan misinya pasti akan mundur teratur, maka semua persoalan, semua hutang-priutang dialihkan semua atas nama perguruan Tai Ki Bun ujar Tia Tiong Tong, waktu itu guru sudah menaruh curiga bahwa semua kejadian itu merupakan hasil karya Seng To An Yo, dia takut menantunya merebut cinta kasih putranya. Maka dengan tega telah menghabisi nyawa menantu-menantunya, cuma Ker, turun tangannya licik lagi keji, bukan saja dia berhasil mengelabui para jagor di kolong langit, bahkan dia pun dapat mengelabui Seng Chun Hauka sangka Seng Chun Hauka sama sekali tidak tahu. Dia hanya berlagak pilon, pura-pura tolol. Tidak heran kalau sampai sekarang dia belum berani kawin lagi. A-A-A-I, orang ini memang benar-benar seorang anak berbakti O-O-H, ternyata dia belum kawin lagi, bisik nenek berambut putih itu sambil menundukkan kepalanya, tiba-tiba hardiknya lagi, dari mana kau bisa tahu kalau aku adalah Sui Ji Song? Pertama karena nona ini bermarga Sui, kedua karena aku lihat Ciam Pue pernah menderita kesedihan yang luar biasa, maka barusan aku pun mencoba meneriakan kata Seng To'ako, ternyata paras muka Ciam Pue segera berubah, maka aku pun tahu jika dugaanku tak meleset, satu-satunya persoalan yang membuatku ragu adalah penampilan Ciam Pue yang rasanya jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Tapi kemudian aku pikir penderitaan dan siksaan yang berat terkadang gampang membuat wajah orang jauh lebih tua dari usia sebenarnya, maka aku pun yakin jika Ciam Pue adalah Sui Ji Song, menantu Seng To'anyo yang telah dicelakai pada 20 tahun berselang di antara remang-remangnya cahaya, tampak Sui Ji Song duduk di tanah bagai sukma gentayangan, wajahnya diliputi perasaan sedih bercampur dendam, tampaknya dia sudah terjerumus dalam lamunan masa lalunya. Sui Leng Kong membelalakan matanya lebar-lebar, sebentar dia memandang wajah Tia Tiong Tong, sebentar lagi memandang ibunya, akhirnya sambil duduk bersimpuh di tanah gadis itu mulai menangis terseduh-seduh. Sampai lama, lama kemudian Sui Ji Song baru berkata, tidak ku sangka kau amat cerdas dan pandai menganalisa keadaan, kau, dugaanmu memang benar sekali setelah menggertak gigi menahan dendam. Lanjutnya, dua puluh tahun berselang, lima keluarga besar terlibat dalam pertempuran yang amat seru melawan orang-orang perguruan Taiki Bun, setelah bertarung selama berapa hari akhirnya kami berada di atas angin, tapi saat itu aku sangat lelah, kehabisan tenaga ditambah sedang hamil, maka diam-diam aku minta izin kepada Seng To Anyo untuk pulang duluan. Siapa sangka begitu mendengar permintaanku tiba-tiba dia tertawa seram, katanya dia melarang aku melahirkan anak, sebab kejadian ini akan mengalihkan rasa sayang putranya. Baru saja aku merasa terperanjat, dia sudah mendorongku jatuh ke jurang, meski aku tidak sampai tewas tapi sepasang takiku, sekali lagi kulit wajahnya mengejang keras, mendadak dia menghentikan perkataannya dan duduk mendelong dengan sorot mata penuh kebencian. Tia Tiong Tong menghela napas panjang. Aai, tidak nyana dalam kondisi yang begitu susah dan tersiksa, Tiam Pue telah melahirkan seorang putri, Bo Am Pue betul-betul merasa sangat kagum HMMM, penghidupan yang berat, penuh siksaan akhirnya berlalu juga kata Sui Ji Song penuh rasa dendam, sekalipun aku tersiksa hingga berubah jadi begini rupa, tapi, bagaimanapun aku tetap masih hidup sinar matanya yang penuh kebencian dan perasaan dendam, perlahan-lahan dialihkan ke wajah Tia Tiong Tong. Lanjutnya, waktu itu, keadaanku tidak jauh berbeda dengan kondisimu sekarang, lelah, sedih bahkan menderita luka para sekulung senyuman kecil lambat laun tersungging di wajahnya, setelah menatap wajah pemuda itu, katanya lagi, tapi aku adalah wanita, selain cacat, sedang hamil lagi, kondisiku saat itu jauh lebih mengenaskan daripada kondisimu sekarang, kenyataan aku toh tetap bisa bertahan hidup sampai kini, sementara kau adalah seorang lelaki, masa tidak mampu bertahan maksud Tiam Pue, Tia Tiong Tong terkesiap. Walaupun aku tidak ingin membunuhmu, namun aku pun tidak mampu memeliharamu, lebih baik cepatlah menggelinding dari hadapanku, kalau tidak, HMMM, HMMM, jangan memaksa aku harus turun tangan sendiri sekali lagi di atakan lantai dengan lengannya dan melayang baik ke atas ranjang, pandangan matanya sama sekali tidak dialihkan ke wajah Tia Tiong Tong, dia pun tidak membujuk atau menghibur Sui Leng Kong yang masih tertelungkup di lantai sambil menangis. Tia Tiong Tong termangu-mangu berapa saat lamanya, dia telah menggunakan seluruh kecerdasan yang dimilikinya berusaha menyentuh perasaan Sui Ji Song, tapi kini dia tahu, harapan itu tidak mungkin bisa terpenuhi. Sambil mengepal tinjunya dia bangkit berdiri, beranjak dari tempat itu dengan langkah sempoyongan, tapi baru saja tiba di luar gua, tubuhnya kembali roboh terjungkal ke tanah. Demi keselamatan jiwanya, dia adalah berjuang dengan mengandalkan kekuatan dan kecerdasan yang dimilikinya. Biar harus tersiksa, biar harus menderita, dia tetap akan memperjuangkannya, dia tidak sudi mengemis, tidak sudi merengek-rengek. Air bersih dan sedikit ransum yang dimakannya tadi telah memulihkan sedikit kekuatan tubuhnya, tapi setelah berjalan sampai di luar gua, lagi-lagi dia kehabisan tenaga. Dengan meluruskan keempat anggota tubuhnya dia berbaring tertelentang di atas tanah, pemuda ini berusaha mengendorkan seluruh syaraf dan otot di tubuhnya kemudian menghimpun semua semangat yang dimilikinya untuk mulai mengatur pernafasan. Ketika mendongakan kepala memandang angkasa, dijumpai senja telah menjelang tiba, sebuah harna perjuangan sudah segera akan berlangsung, perjuangan untuk mempertahankan hidup selain sulit dan penuh penderitaan bahkan kejam dan tidak berperasaan. Dia sadar, sebelum malam yang gelap menjelang tiba, dia harus menemukan sebuah tempat berteduh, dengan begitu baru bisa menghindari serangan ular beracun serta nyamuk-nyamuk beracun. Setelah matahari tenggelam di balik gunung, dari permukaan rawa-rawa itu mulai mengeluarkan selapis kabut putih yang baunya sangat busuk. Dia mencoba mencari ranting-ranting kering yang segera diikatkan pada kakinya, menahan nafas dan memilih jalan yang ditempuh secara sekusama, sebagai seseorang yang teliti. Dan berhati-hati dia tidak ingin salah melangkah hingga terjerumus ke dalam rawa-rawa tersebut. Kabut berbau busuk makin lama semakin bertambah tebal, suasana yang semula remang-remang kini kian bertambah gelap, lambat laun jalan setapak yang terbentang di depan mata pun makin sulit dilihat. Akhirnya sambil menghela nafas Tia Tiong Tong menjatuhkan diri terduduk di tepi rawa-rawa, dia benar-benar kehabisan tenaga, kondisi tubuhnya yang semakin lemah membuat dia tidak mampu mempertahankan dirinya lagi, sekarang dia betul-betul sudah tersudut, sudah terpojok pada kondisi yang amat kritis. Mendadak terasa desingan angin bergema dari belakang tubuhnya, tahu-tahu Sui Lengkong sudah muncul di hadapannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun langsung memayang tubuhnya. Dalam keadaan begini, Tia Tiong Tong tidak mampu melukiskan bagaimana perasaan hatinya kini, dia hanya bisa berbisik, Nona Sui, kau, Sui Lengkong gelengkan kepalanya, terpaksa Tia Tiong Tong membatalkan kembali perkataannya. Ketika seseorang yang berada dalam keputus asaan, mendadak muncul orang yang datang membantunya, gejolak. Perasaan yang dialami saat itu boleh dibilang sukar diungkap dengan perkataan apapun. Semula dia mengira Sui Jisong sudah berubah pikiran, siapa tahu Sui Lengkong memayangnya menuju ke arah yang lain, melihat itu tidak tahan kembali dia bertanya, kita akan kemana Sui Lengkong tersenyum, sambil menutupi sepasang mata pemuda itu dia mulai bersenamdung, ku persilahkan kau menebak, ku minta kau berpikir, tapi sayang kau tidak pernah tahu, tidak pernah menyangka, kemana akan ku bawa dirimu kini dalam keadaan seperti ini, Tia Tiong Tong merasa nyanyian itu begitu merdu dan indah, sekarang dia sudah tidak merasa kalau dengan menyanyi untuk menggantikan pembicaraan merupakan satu perbuatan yang sangat tolol. Kini dia merasa tubuhnya sangat ringan, karena Sui Lengkong telah mengalihkan seluruh berat tubuh ke pundaknya. Setelah berjalan berapa saat akhirnya Sui Lengkong membopong tubuhnya, dia masih berjalan sangat ringan dan cepat, kembali nganyinya, jangan melihat, jangan berpikir, akan ku bawa kau ke sebuah tempat indah, ke semua tempat nyaman. Nyanyan yang ramah bagaikan secangkir air gula yang dituang ke dalam kegetiran perasaan, hati Tia Tiong Tong, tapi dia pun merasakan dibalik rasa manis terselip pula rasa tersiksa dan menderita. Sebab pemuda itu sadar, di tempat yang begini terpencil, gersang dan miskin, tidak mungkin bisa terdapat sebuah teman yang indah dan nyaman, bahkan kinipun dia merasa udara di sekelilingnya makin lama makin bertambah lembar, keadaan medan pun makin lama semakin aneh, sampai akhirnya mereka memasuki sebuah gua, gua dengan deruan angin kencang. Ketika hembusan angin mulai terasa tadi, akhirnya Sui Leng Kong menggeser telapak tangannya. Tapi Tia Tiong Tong masih belum berani membuka matanya, terdengar Sui Leng Kong bersenandung sambil tertawa, bukalah matamu, tengoklah tempat ini, di mana aku berada Tia Tiong Tong membuka sepasang matanya, tapi apa yang kemudian terlihat membuatnya amat terperanjat. Sebab sejauh mata memandang, yang terlihat hanya intan permata, mutu manikam yang bersusun membukit, tidak terhitung jumlahnya. Setiap sudut gua, setiap ruangan telah dipenuhi oleh berpuluh-puluh batang batu karang yang tingginya sebukit. Pada batu karang itu penuh bergelantungan manau, zamrut, batu pualam, mutiara serta benda-benda berharga lain yang belum pernah dilihat Tia Tiong Tong sebelumnya. Di sudut gua agak jauh dari tempat mereka berada terdapat sebuah balai agak tinggi yang dilapisi kain sutera, meskipun kain itu sudah kuno namun kelihatan masih indah. Di sampingnya bertumpuk puluhan guci arak wangi yang sama sekali belum dibuka segelnya. Dalam waktu singkat Tia Tiong Tong hanya bisa berdiri terbelalak, tidak sepotong perkataan pun mampu diucapkan. Dia berdiri dengan mata melotot besar dan mulut melongot, mimpi pun tidak pernah terpikir olehnya kalau di dasar jurang yang gersang dan miskin ternyata betul-betul terdapat sebuah tempat bak sorgawi. Cahaya kegembiraan dan rasa bangga memancar dari balik mati sui lengkong, setelah memayang Tia Tiong Tong menuju ke balai berlapis kain sutera itu, katanya sambil tertawa, A, aneh bukan? Lama sekali Tia Tiong Tong termangu sebelum akhirnya menghela napas panjang, A, A, I, 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 A, A. Memang aneh sekali sui lengkong tertawa ringan, tiba-tiba dia beranjak keluar dari situ, ternyata di balik ruang gua berisi barang berharga itu masih terdapat ruang gua lain, di tengah keheningan yang mencekam lamat-lamat dia mendengar suara air yang mengalir. Dengan termangu Tia Tiong Tong bersandar di atas balai, saat ini dia hanya merasa apa yang terbentang di depan mati bagaikan sebuah impian, sulit baginya untuk mempercayainya. Tapi sesaat setelah gejolak perasaan hatinya berhasil ditenangkan kembali, dia pun mulai menganalisa semua kejadian yang telah dialaminya dan mulai mengambil kesimpulan, pikirnya, tampaknya disinilah sui lengkong mempelajari ilmu silatnya. Sui Ji Song tentu melarang putrinya belajar silat, sementara sui lengkong sendiri pun tidak berani membangkang perintah ibunya, maka dia sengaja merahasiakan ilmu silat yang berhasil dipelajarinya dari tempat ini. Tapi ada persoalan lain yang tidak bisa dipecahkan Tia Tiong Tong, walau sudah memeras otak pun sulit baginya untuk menemukan jawaban. Milik siapakah gua mestika ini? Apakah pemiliknya masih hidup atau sudah mati? Dari mana datangnya barang-barang berharga itu? Bagaimana kisahnya hingga sui lengkong berhasil menemukan tempat ini? Sementara dia masih termenung, terdengar sui lengkong telah bersenandung lagi dari ruang gua sebelah depan, Cepat kau pejamkan matamu, ada satu hal, aku ingin membuat kau terkejut dah keheranan Tia Tiong Tong tidak tega untuk membangkang maka dia segera pejamkan sepasang matanya, hanya perasaan kasih yang lembut dapat menggerakkan perasaan hatinya, hanya ungkapan perasaan yang tulus yang bisa meluluhkan kekerasaan hatinya. Dia merasa bau harum berhembus lewat, Menyusul kemudian sui lengkong sudah muncul di hadapannya dan berseru sambil tertawa, Sudah! Perlahan-lahan Tia Tiong Tong membuka matanya, mendadak dia merasa pandangan matanya jadi silau. Di tengah gemerlapnya cahaya intan permata dan mutiara, di hadapannya kini berdiri seorang gadis yang amat cantik bakbida dari iang turun dari kahyangan. Ternyata gadis itu telah mengenakan sebuah baju sutra bertahtakan intan permata, dia nampak begitu angun dan cantik, senyuman di wajahnya begitu cerah dan bersinar, membuat Tia Tiong Tong nyaris tidak mempercayai apa yang telah dilihatnya. Dia seolah tidak percaya kalau gadis cantik bakbida dari iang berada di hadapannya sekarang adalah sui lengkong, si gadis yang dekil dan kotor itu. Kini dia muncul bagaikan sebutir mutiara yang keluar dari balik lumpur, sekalipun keindahannya sudah lama terpendam di balik kedekilan, namun begitu kotoran disingkirkan, keindahannya segera muncul kembali. Sementara pemuda itu masih termangu, tampak sui lengkong sudah memutar tubuhnya berulang kali di hadapannya sambil bertanya, di, dibandingkan o, orang lain, ken, cantikahal, aku? Apakah kau tidak mengetahuinya Tia Tiong Tong galik bertanya sambil menghela nafas panjang. Sui lengkong menggeleng. Waa, wajahku se, sekarang belum pernah di, dilihat si, siapapun, baru, baru kau seorang, Tia Tiong Tong manggut-manggut, pikirnya, gadis sendu di lembah kehampaan, Yeaa, paling cocok kalau aku ibaratkan nona ini sebagai gadis sendu di lembah kehampaan, ketika dia mendungak kembali, terlihat sui lengkong sedang berdiri dengan wajah murung. Bagaimanapun dia adalah seorang lelaki, biasanya seorang lelaki sulit untuk memahami perasaan hati seorang gadis, apalagi ketika seorang nona tidak bisa mengetahui cantik atau tidak wajah sendiri, penderitaan dan siksaan yang dirasakannya mana mungkin bisa dipahami seorang pria? Lama, lama kemudian dia baru menyahut setelah menghela nafas, cantik, cantik sekali, sekulung senyuman gembira segera melintas di wajah sui lengkong, sambil tertawa cekikikan serunya, Benarkah aku cantik? Tentu saja, tentu saja kawamat cantik pemuda itu kembali mengangguk. Sui lengkong segera menjatuhkan diri bersandar di bahu Tia Tiong Tong, katanya, Terima kasih, kau baik sekali ketika mengucapkan perkataan itu, dia ungkap dengan lancar dan jelas, seolah penyakit gagapnya hilang lenyap dengan begitu saja. Tergerak perasaan hati Tia Tiong Tong, serunya kegirangan, Nah coba lihat, penyakit gagapmu telah hilang sang, sungguh sui lengkong tertegur dan berdiri dengan matlah, terbelalak. Tak kalah perasaan hatinya mulai tegang, penyakit gagapnya kembali mulai menyerang. Nona sui kata Tia Tiong Tong sambil menghela nafas, Selama tiada rasa takut di hatimu, asal kau tidak tegang, aku yakin penyakit gagapmu pasti akan sembuh dengan sendirinya, sambil tertawa sui lengkong duduk di samping pemuda itu, setelah tertunduk sesaat tiba-tiba dia pun menghela nafas. Di, bila ibu bi, bisa melihat tem, Tampangku sekarang, aku, aku akan amat gem, gembira kenapa kau tidak ingin diketahui ibumu. Sebenarnya tempat milik siapakah gua ini sui lengkong menghela nafas, di balik senyuman manisnya segera terlintas kembali rasa sedih dan duka yang tebal, katanya, waktu itu aku masih kecil, kecil sekali, suatu malam bulan purnama, aku ingin kau menceritakan semua kisahmu itu kepada kutukas Tia Tiong Tong cepat, aku tidak ingin menyanyi, bisa bukan aku, kata-kata kuti, tidak bagus, perlahan-lahan kalau bicara, jangan takut, tidak ada yang mencertawakan dirimu sui lengkong mengangkat wajahnya, melihat sorot mata penuh pengertian dari pemuda itu. Dia merasa rasa percaya diri tumbuh kembali dalam hatinya, hanya pengertian dan dorongan semangat dari orang lain disertai tumbuhnya rasa percaya diri, baru merupakan obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan penyakit gagapnya. Maka dia pun mulai menceritakan pengalamannya. Karena lahir dalam kondisi yang serba sulit, sejak kecil kesehatan gadis ini kurang sehat, apalagi ditambah ibunya yang mengalami goncang anjiwa maka hingga usia 7-8 tahun pun dia masih belum mampu berbicara. Sepanjang hari Sui Ji Song hanya menyimpan dendam terhadap Seng Toa Nio, otomatis perhatiannya terhadap keturunan keluarga Seng pun jadi sangat berkurang. Dia bukan saja membenci Seng Toa Nio, membenci bocah itu, membenci diri sendiri, bahkan dia pun membenci seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Sui lengkong yang tumbuh dewasa dalam suasana serba sulit, suasana dingin tanpa kasih sayang, suasana penuh rasa benci dan denam, lambat laun terbiasa hidup menyendiri, kerap kali dia pergi ke tempat yang terpencil, tempat yang paling menakutkan untuk melelahkan air mati seorang diri. Waktu itu dia baru berusia tujuh tahun ketika mengalami kejadian aneh tersebut. Malam itu rembulan bersinar terang, seorang diri dia sedang menangis sedih di dalam gua, sedemikian asiknya dia melelahkan mati hingga tidak sadar kalau saat itu ada sepasang mati yang tajam bagai mati pisau sedang mengintip gerak-geriknya. Sejak saat itu, setiap kali dia menyingkir ke tempat itu untuk menangis, sepasang mati itu pun selalu mengintipnya dari balik kegelapan hingga suatu hari tiba-tiba gadis itu menjumpai ada seorang kakek cacat berdiri di hadapannya. Kaki kanan kakek itu sama sekali kutung, sementara kaki kirinya tinggal setengah, lengan kirinya juga cacat parah, boleh dibilang dari keempat anggota badannya hanya lengan kirinya yang masih utuh. Meskipun penampilan kakek itu menyeramkan namun sikapnya sangat ramah dan penuh belas kasih, maka perasaan takut sui lengkong terhadap kakek cacat itu pun lambat laun bertambah memudar, malah sebaliknya timbul perasaan kasihan dan imannya terhadap orang tua itu. Sejak hari itu setiap hari dia pasti akan meluangkan waktu untuk menemani kakek itu, lewat belasan hari kemudian si kakek baru mengajaknya mengunjungi gua penuh benda berharga itu. Dia mentaati pesan kakek itu, selamanya tidak pernah menceritakan kisah pengalaman tersebut kepada ibunya. Dengan sepenuh hati kakek itu mulai mewariskan ilmu silat dan pengetahuan kepadanya, dia pun mengajarinya membaca dan menulis, ketika ransum dan air minum yang diperoleh dari. Ibunya sangat dibatasi maka di tempat ini diaperoleh semua kekurangannya itu. Tapi dia tidak berani membersihkan tubuhnya dari kotoran dan lumpur karena khawatir ketahuan ibunya. Tiga tahun kemudian kakek cacat itu telah mengakhiri kehidupannya yang penuh penderitaan, sebelum menghembuskan napas terakhir, dia seperti punya banyak perkataan yang hendak disampaikan kepadanya. Tapi di saat-saat terakhir dia hanya sempat mengecapkan sepatah kata, di dalam peti musibah terdapat, sayang perkataan itu tidak lengkap karena kakek itu keburuk putus nyawa. Biarpun waktu itu Sui Lengkong masih kecil, namun dia dapat merasakan penderitaan dan penyesalan yang terpancar dari wajah kakek itu, dia tahu orang tua itu tentu mempunyai masa lalu yang penuh penderitaan dan dendam kesumat, tapi sayang tidak sepatah kata pun pernah diakatakan, mungkin dia mengira usia gadis itu masih kelewat muda dan baru akan memberitahukan setelah agak dewasa nanti, sayang keadaan sudah tidak sempat lagi. Ketika berbicara sampai di sini, Sui Lengkong sudah melelahkan air matanya. Dengan wajah serius Tia Tiong Tong tundukkan kepalanya sambil termenung, sampai lama kemudian dia baru bertanya, siapa nama kakek itu aku, aku tidak tahu apa pula arti peti musibah. Tentunya kau tidak akan mengatakan tidak tahu bukan aku tahu jawab Sui Lengkong sambil tertawa. Dengan cepat dia lari keluar dari ruang gua, tidak lama kemudian sudah muncul kembali sambil membawa dua buah peti kecil, peti itu tingginya 10 inci dengan lebar 20 inci, mirip sekali dengan kotak rias milik wanita. Bentuk dari kedua kotak itu sama satu dengan lainnya, tapi warna serta hiasannya sama sekali berbeda. Yang satu penuh bertaburkan zamrut berwarna hijau dengan batu mulia berwarna merah darah dan mutiara yang menyilaukan mata, bentuknya sangat mencolok. Sebaliknya peti yang lain berwarna hitam pekat, tiada hiasan apapun di sekeliling peti itu, juga tidak jelas peti itu terbuat dari bahan apa, tapi berat sekali. Sui Lengkong meletakkan kedua peti itu di atas balai dan segera membuka peti yang bertaburan batu mulia. Inikah peti musibah tidak tahan? Tia Tiong Tong bertanya. Dengan cepat Sui Lengkong menggeleng. Bukan, peti ini bertaburkan batu permata tuju warna. Ini adalah peti keberuntungan. Di dalam peti itu berisikan berapa gulung buku, empat buah botol kemala serta sebatang jin somberusia seribu tahun yang bentuknya nyaris seperti bentuk manusia. Pemuda itu tahu, gulungan kertas serta botol porselen itu tentu berupa kitab pusaka ilmu silat serta obat mujarab yang diimpikan setiap umat persilatan, sementara jin somberusia seribu tahun itu adalah mestika yang sangat langka. Tapi dia jauh lebih tertarik dengan peti berwarna hitam itu, peti yang penuh diliputi kemisteriusan dan perasaan ingin tahu. Pemuda itu yakin isi peti itu pastilah berupa semua rahasia kehidupan kakek cacat itu. Inikah peti musibah tanyanya? Baru saja dia akan membuka peti hitam misterius itu, Sui Lengkong sudah menangkap tangannya kuat-kuat. Yang, jangan kau sentuh. Apakah peti itu belum pernah dibuka orang semua barang berharga yang ada di gua ini boleh dipegang, hanya peti itu tidak boleh disentuh, sebab begitu peti itu dibuka maka musibah segera akan tiba, tidak seorang pun bisa mencegah musibah itu, tidak seorang pun dapat menghadapinya, walaupun 13 tahun telah berlalu, belum pernah aku membuka peti itu wajahnya penuh dicekam perasaan takut, suara senandungnya juga kedengaran amat serius. Ketika Tia Tiong Tong menarik kembali tangannya, senyuman lebar baru menghiasi kembali wajahnya. Dalam peti keberuntungan terdapat obat mujarab yang bisa menyembuhkan aneka penyakit, jin som seribu tahun lebih hebat lagi, bisa menambah kekuatan tubuh, cepat kau minum obat itu agar lukamu segera sembuh kembali. Belum sempat Tia Tiong Tong menampik, sui lengkong telah menutup mulutnya dengan tangan, pancaran sinar matanya yang lembut penuh rasa cinta membuat anak muda itu tidak bisa menampik lagi. Maka gadis itu pun mulai membersihkan mulut luka di tubuh Tia Tiong Tong, memaksanya menelan pil mujarab, lalu merajang jin som seribu tahun itu jadi kepingan kecil dan memaksa pemuda itu untuk menelannya. Dalam waktu singkat Tia Tiong Tong sudah terlelap tidur dengan nyenyaknya, sementara sui lengkong berdiri di sisinya dengan termangu, lama kemudian akhirnya dia membungkukan tubuhnya dan mencium pipi anak muda itu. Kembali dia bertukar pakaian dengan mengenakan kembali baju dekilnya, kemudian melumurkan lumpur dan kotoran di wajah serta tubuhnya, setelah itu dengan senyum kepuasan dia baru berlalu dari situ. Ketika Tia Tiong Tong mendusin dari tidurnya, sui lengkong sudah tidak berada di sisinya, tapi dia merasa seluruh tubuhnya segar dan penuh bertenaga, seolah-olah dia telah berganti menjadi orang lain. Peti musibah juga telah disingkirkan, tapi peti keberuntungan masih tertinggal di atas balai, di antara penutup peti itu terselip selembar kain putih dengan berapa tulisan dari arang, kau sudah tertidur dua hari dua malam, aku telah menggantikan obar untukmu, sekarang aku pergi menemani ibu, bila merasa senggang, bukalah peti itu dan bacalah buku yang ada di sana. Sekalipun tulisan itu tidak bagus, namun semua huruf ditulis secara benar, bahkan dari garis tulisannya lamat-lamat dapat dirasakan perhatian serta rasa cintanya yang sangat mendalam. Luapan cinta tampak begitu nyata, tulisan itu tampak begitu nyata, benda berharga yang bertaburan dalam gua pun nampak begitu nyata, namun Tia Tiong Tong merasa dirinya seolah berada dalam alam impian. Dari keadaan yang mengerikan, terluka, terjatuh ke dalam jurang, bercucuran darah, kini dia seakan berubah jadi seseorang yang lain, kita pil musilat, obat mujarab, wanita cantik, kekayaan yang berlimpah. Perubahan hidup yang begitu drastis membuat pemuda itu nyaris tidak percaya dengan apa yang dialaminya, tidak kuasa lagi dia menghela napas panjang, nasib apalagi yang bakal diatur Tiong terhadap dirinya. Dia mengambil gulungan kertas yang pertama dan membaca isinya, ternyata buku itu mengajarkan dasar tenaga dalam. Tapi semakin dibaca isinya dia semakin terkesiap, sampai pada akhirnya peluh dingin mulai bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Ternyata ilmu silat yang tercatat dalam gulungan kertas itu sejalan dan satu aliran dengan ilmu silat ajaran perguruan Taikibun, bahkan isinya jauh lebih hebat dan sempurna. Banyak kesulitan yang dulu seringkali dia jumpai sewaktu berlatih silat, kesulitan yang tidak mampu dijelaskan oleh gurunya sekalipun, ternyata semuanya terjawab secara gamblang dalam kitab ini. Jangan-jangan kakek cacat itu mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan perguruan Taikibun, atau mungkin dia adalah salah satu lociampoe leluhur perguruan Taikibun. Tiba-tiba dia teringat kembali dengan cerita gurunya, konon sewaktu perguruan Taikibun merajai dunia perselatan dulu, mereka pernah memiliki sejumlah harta kekayaan yang tertinggal di daratan Tionggoan. Tapi kemudian perguruan Taikibun dihancurkan oleh kawanan musuh besar sehingga Chiang Bun Jin beserta seluruh anak muridnya tewas terbantai. Sejak peristiwa itu, keberadaan harta kekayaan itu menjadi sebuah rahasia besar yang tidak terjawabkan, walaupun anggota perguruan Taikibun sudah menelusuri hampir puluhan tahun lamanya pun tetap tidak berhasil menemukan kabar beritanya. Dia terbayang kembali perkataan gurunya dulu, ayahmu adalah seorang tokoh sakti berbakat aneh, konon beliau berhasil melacak kabar berita tentang harta karun ini, sayang. Sebelum berhasil mengungkapnya, dia keburu tewas dibunuh orang ketika ingatan tersebut melintas dalam benak Tia Tiong Tong, dia merasa hawa darah bergolak dalam dadanya, hampir saja dia melompat turun dari balai untuk mencari keberadaan peti musibah itu. Dia yakin semua rahasia yang sedang dicari bisa jadi tersimpan dalam peti itu, mungkin saja di situ sudah tersimpan semua jawaban dari rahasia ini, meski mungkin saja dia akan tertimpa bencana gara-gara membuka peti itu, namun dia bertekad untuk membukanya.